Oke selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada khususnya keluarga widget trading Selamat datang di awal pekan mudah-mudahan pagi ini bisa menjadi pembuka dan mengawali yang terbaik kita untuk bisa terus dan memperbaiki kualitas trading kita khususnya meningkatkan konsistensi profit kita. Pada pagi hari ini kita coba untuk memetakan probabilitas pergerakan emas untuk satu hari ke depan. Berawal dari time frame yang besar perhatikan karena hari ini hari Senin kalau kita bandingkan dengan time frame-time frame rendah misalkan di H1 maka time frame yang besar ini awal pekan ini tentu menjadi awal candle yang baru ganti candle baru dimana itu yakni di time frame weekly. Maka kita coba untuk melirik time frame weekly disana karena ini awal pekan artinya awal candle baru dibuka sehingga minimal kita bisa melihat bagaimana karakter candle yang terbentuk sebelumnya. perhatikan kalau kita lihat di time frame besar di time frame weekly ya ini bukan berarti nanti kita serta-merta kita gunakan untuk dasar utama tetapi minimal sebagai pembanding minimal ada informasi yang kita bisa terima dari time frame yang besar. Perhatikan di time frame weekly di candle yang yang terakhir kita selalu melihat disitu ada candle warna hijau kemudian dengan sumbu di bawah kalau kita amati dari pergerakan candle pergerakan candle di mungkin tahun yang terakhir. Mungkin tahun yang terakhir ini karena time frame besar. Perhatikan kalau saya tarik begini saya coba untuk melukiskan pergerakan di candle-candle sebelumnya kemudian kita lihat lagi perhatikan ini di time frame besar kalau kita amati high dan low-nya harga tertinggi dan terendahnya dari pertama yang dibawah ini menuju ke atas kemudian turun lagi kita lihat disini apakah dia break out atau tidak. Tidak ternyata tidak break out disana artinya ini adalah titik level psikologi yang yang kuat disitu kemudian dari level psikologi ini kembali naik lagi kemudian naik di level psikologi yang atas lagi dia terbentur lagi kemudian ditolak oleh seller penolakan seller pun tidak terlalu banyak berpengaruh karena masih berada di atas level psikologi kemudian naik tidak terlalu signifikan atau koreksi turun lagi nah sekarang yang dibawah ada di level psikologi yang terdekat lagi disana belum sampai di level psikologi yang kuat dia ditolak oleh buyer perhatikan kalau kita lihat masih ada pergerakan atau ada tangga yang menuju ke atas dari sini kemudian naik kemudian turun lagi disini ditolak oleh buyer kemudian seller lagi kemudian terakhir mencoba seller kembali menekan menekan mencoba seller kembali menekan tetapi buyer menolaknya dan terakhir dibuktikan dengan penolakan buyer yang luar biasa ditutup dengan dominasi warna hijau artinya buyer sangat punya powerful ya saya sangat punya kekuatan yang luar biasa perhatikan sumbu yang di atas di candle warna hijau ini tidak ada sumbu sama sekali artinya betul-betul seller dibuat bertekuk lutut disana maka informasi ini kita bisa setidaknya bisa membuatkan satu gambaran ilustrasi bahwa seller sudah habis atau sudah berkurang banyak momentumnya kekuatannya ini sempat turun kemudian ditolak oleh buyer dan terakhir buyer punya momentum yang besar karena ditutup dengan volume warna merah disitu berikutnya minimal setelah kita melihat ya kalau kita lihat di candle candle kecil seperti mana kita lihat dulu kalau kita jelaskan begitu ada penolakan yang kuat di bawah begitu ada tekanan ke bawah kuat sekali kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup dengan volume hijau maka ini berarti tekanan atau penolakan buyer yang luar biasa kekuatan buyer yang luar biasa menekan dari seller karena sebelumnya ini adalah candle warna merah proses di level psikologinya ditolak yang di bawah pun sama maka pada hari ini atau candle selanjutnya berpotensi akan lanjut naik lagi ini yang bisa kita simpan dulu sebagai satu catatan kemudian kita coba untuk turun di time frame yang lebih rendah kita lihat di time frame D1 di time frame D1 kalau kita lihat yang dominan awalnya adalah seller kemudian disitu ada penolakan yang besar kita lihat dulu pertama dominan adalah seller kemudian ada penolakan yang luar biasa oleh buyer disini artinya seller sudah berkurang kekuatannya ada penolakan buyer yang ada disana sehingga muncul kekuatan buyer muncul kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan yang hampir sama artinya kalau kita bandingkan secara visual antara badan dengan sumbunya ini hampir mendekati sama bahkan lebih panjang dari sumbunya berarti tekanan buyer atau penolakan buyer ini kuat sekali kemudian berikutnya ditutup dengan berikutnya adalah candle doji kemarin sudah kita juga sampaikan ini candle doji ini mengindikasikan buyer akan betul-betul muncul dengan kuat disana karena seller sudah mulai habis kekuatannya ya kemudian betul-betul naik tanpa tanpa perlawanan yang berarti kemudian masih naik lagi terakhir yang kemarin yang hari Jumat yang lalu ditutup dengan momentum buyer yang ekstra penuh tanpa ada koreksi tanpa ada perlawanan dari seller disana artinya ada perlawanan kecil tidak akan berarti karena ini betul-betul buyer dominan disana di atas tidak ada sumbu di bawah tidak ada sumbu kemudian kita lihat karena sebelumnya kebetulan ini warna merah maka kita bisa lihat ini dengan garis retracementnya nah sekarang berada di area retracement maka masih ada peluang untuk disitu nanti dia turun lagi masih ada dua-duanya berpeluang tetapi secara umum karena arah kecenderungan yang terdekat dari runningnya adalah naik maka kemungkinan besar akan tetap didominasi oleh buyer nah sekarang kalau nanti turun kita juga bisa tarik kita bisa lihat di candle sebelumnya warna hijau kita bisa tarik seperti ini nah sama halnya dengan candle yang merah kita bisa tarik area retracementnya berada disini sehingga nanti kita uji apakah dia kuat turun atau tidak nanti disini di uji disini ya karena time frame besar tentu untuk menguji ini cukup lama yang pasti yang ada di pikiran kisah kita minimal di time frame besar di D1 ini kita bisa melihat arah kecenderungan utama adalah naik dengan tetap waspada disitu adalah area koreksi area retracement nah kemudian untuk mencari peluang mencari titik peluangnya ya kita kembali masuk di time frame yang lebih rendah kita masuk di time frame H1 sebagai time frame kita untuk nanti membaca peluang kemudian menentukan trigger disana nah kita lihat dari kasat mata dari visual yang ada satu struktur candle kita bisa lihat dia arahnya ke atas yang pertama itu kita catat dulu sama halnya di time frame besar baik weekly maupun daily semua mengarahkan ke atas sehingga masih berpotensi secara umum buyer akan sangat dominan nanti ya tentu nanti kalau misalkan belum ada petunjuk naik artinya di candle yang berjalan di candle runningnya dan history yang sebelumnya di beberapa candle terakhir belum ada petunjuk untuk naik dan masih ada koreksi maka kita juga harus menunggu bukan berarti serta-merta ketika trendnya naik kita langsung ambil posisi buy kalau kita orientasinya pada tipe trading jangka panjang jangka menengah jangka panjang boleh tetapi tentu momentumnya kurang tepat kalau kita mau entry buy tentu melihat menunggu dulu biarkan dia turun dulu sampai dimana kemampuan untuk menekan buyer karena arahnya ke atas baru nanti setelah muncul tanda-tanda jika buyer itu sudah mulai kuat sudah mulai menunjukkan arahnya baru kita nanti ambil di situ triggernya bisa dengan koreksi bisa dengan breakout ya kalau kita melihat dari yang kemarin kita bisa lihat area retracementnya cukup jauh di sini adalah area retracementnya cukup jauh 1765.85 tapi saya tidak terlalu yakin kalau dia koreksinya terlalu jauh melihat dari historis sebelumnya kemampuan seller dari hari yang sebelumnya ini nyaris tanpa ada perlawanan selernya kecil sekali kembali ditolak kembali ditekan oleh buyer lagi artinya buyer masih dominan di sana kalau kita tarik garis Fibu Fibu Naci minimal ada gambaran di situ apa yang bisa kita dapatkan di sana tetap ada area retracement di sana area retracementnya di sini yang paling gampang di area 50% berarti ini retracement kalau kita kombinasi antara Fibu dengan 50% yang kita buat itu ya minimal di sini setidaknya ada area yang kita perlu hati-hati ketika nanti dia bergorak turun ya kalau dia tidak mampu maka kemungkinan besar akan memantul atau sideways ya tapi kalau melihat pergerakan sebelumnya momentum sebelumnya ini buyer sangat kuat sekali nah nanti kemungkinan besarnya begini kalau dia kuat turun ya meskipun tidak sampai di bawah tidak sampai di area retracement bisa saja nanti di area-area di atasnya 12.6.12.23.6 ini ya atau di 1773 ini bisa kembali lagi naik ya maka perlu kita waspadai yang terpenting fokus kita adalah buy fokus kita adalah buy dengan nanti trigger atau indikator yang kita gunakan ketika betul-betul bayar itu sudah mulai mendominasi contoh misalkan dia turun kuat sampai disini kemudian mulai ditolak mulai ditolak jadi warna hijau pun belum belum memastikan bahwa ini akan naik kuat naik kuat lagi setelah nanti tentu melewati level psikologinya maka kita bisa melihat maka kita bisa nanti menentukan titik entry kita baik dengan pending order maupun dengan eksekusi langsung kalau pending order bisa kita lewat bisa kita lakukan di di limit seperti ini di buy limit boleh di sini ditaruh buy limit atau bisa juga nanti sell buy stop di atasnya ini di 17 81 08 05 ini bisa saja nanti ditaruh buy stop di sana artinya ketika sudah melewati level 10 key nya maka kemungkinan besar dia akan lanjut naik satu yang kedua tidak melawan dari arus tidak melawan dari arah utamanya ya hati-hati kalau kondisi seperti ini kita ambil posisi sell yang harus betul-betul ekstra hati-hati dan segera exit karena wilayah-wilayah dominasi buyer kemudian masih jauh dari area retries nya berada di sini ini sangat rawan diatasnya ini masih berpotensi nanti mantul dan kembali naik dengan kuat ya nanti trigger nya silahkan ditentukan sendiri kita tidak bisa menyamakan trigger satu orang dengan yang lain bisa juga karena running itu nanti ketika running dia kuat pergerakannya volatilitasnya kita bisa manfaatkan koreksi buy stop buy dan sell nya atau yang suka dengan kemudian dua syarat ya minimal kalau dua syarat ketika di puncak misalkan ketika di puncak seperti ini ya ada dua syarat kita manfaatkan dengan cepat untuk koreksi sell dulu misalnya nanti ketika profit kita segera exit karena melawan arus yang kedua pergerakannya perhatikan pergerakan kalau misalkan belum terlalu besar kira-kira kalau kita masuk disitu potensinya untuk profit bisa tidak jangan dipaksa kondisi seperti ini pergerakannya kecil kita memaksa masuk sementara kita menggunakan trading kita trading jangka pendek yang dengan dengan satu pergerakan yang kecil ini tentu untuk bisa profit itu lama sekali nanti karena kalau kecil begini naik sedikit kita ambil sell belum sampai profit nanti kembali naik lagi tentu membuat ini menjadi gampang membuat kita menjadi terus tidak stabil ya psikologi kita karena menunggu lama tingkat kecemasan kita juga nanti selalu naik turun-naik turun melihat kondisi yang tidak segera profit tidak segera bergerak dengan panjang maka harus selalu bisa melihat mana pasar ini betul-betul berpotensi untuk saya masuk di sana atau belum nanti masing-masing bisa menentukan bagaimana kalau hanya bisa pagi saya entry siang sore tidak bisa ya silahkan dimanfaatkan karakter pagi itu untuk mengambil peluang kalau susah di H1 masuk di time frame kecil jangan terlalu kecil tapi minimal M15 saja nanti akan ketemu kalau bisa sideways bagaimana tetap menunggu jangan memaksa ya biar nanti kita tidak larut dalam floating minus yang panjang ya mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf nanti kalau ada kesulitan teman-teman di keluarga widget trading sudah kita sampaikan sebelumnya silahkan di cat silahkan di screenshot dan konsultasi nanti kita saling komunikasi biar ada feedback di sana biar yang kita sampaikan selama ini ada ada hasilnya kalau misalkan kurang paham kalau misalkan kurang mengerti dan belum bisa profit dengan konsisten maka sampaikan nanti kita akan bahas di kelas berikutnya terima kasih selamat pagi dan selamat profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati